Jadi e-presensi ini untuk mengepaskan dan mengepaskan e-presensi absen manual itu mas Nah jadi selama ini kan kita pakai kertas atau penger Nah jadi untuk lebih memudahkan pegawai sehingga dibuatlah e-presensi Nah yang membuat e-presensi itu kan di kominfo dan bekerjasama bersama pihak ketiga Nah dalam rangka untuk aplikasi ke TPP Nah itu ada 40% dari kehadiran Nah setiap bulan itu ada operator atau admin di masing-masing OPD Untuk merekap e-presensi itu Nah kalau ada trouble misalnya jaringan dia bisa offline Nah bukan online Nah setelah ada jaringan baru di upload Kalau nggak salah itu belum otomatis Nah itu kan setiap waktu selalu diperbaiki di abrik-abrik sama teman-teman yang di kominfo Nah sehingga nanti mungkin pada saat berjalan ada penyempurna-penyempurnaan Karena selama ini memang ada beberapa kelemahan Dia tidak bisa langsung menarik ini ya maksudnya Langsung membaca gitu ya? Iya membaca Nah jadi ada perubahan Artinya kalau untuk presensinya masih percobaan ya Pak? Bagaimana Pak? Iya jadi Tiga bulan ini kita percobaan Nah pada saat April Sudah dipakai untuk perhitungan TPP Oh gitu mulai April Pak ya? Iya pakai e-presensi Tetapi mulai Januari ini Absen manual sudah Sudah tetap diperhitungkan Karena Itu kan kewajiban kita absen Nah apa yang harus dilakukan ASN Pak? Apabila ada trouble-trouble di e-presensi ini Pak? Komunikasi dengan pimpinan seperti apa? Nah jadi kita kemarin sudah memberi edaran bahwa apabila contoh pertama itu lupa Dia sudah datang pagi tetapi ternyata Lupa absen Lupa absen Dia ada kita buatkan belangkong membuat pernyataan diketahui oleh atasannya Siap Nah kalau dia trouble tidak ada jaringan dia bisa pakai offline Jadi kepada teman-teman pegawai ASN dan P3K ya ASN itu terdiri dari PMS dan P3K termasuk PTT itu diharapkan ya menggunakan e-presensi sebaik-baiknya Karena e-presensi ini ya sebagai tolak ukur kedisiplinan kita Salah satu tolak ukur kedisiplinan kita terhadap kita sebagai ASN Nah jadi ya akan datang memang berimplikasi ke TPP Karena 40% kehadiran dan 60% di pinerja Ya jadi rencana kita itu hari Senin dan Selasa itu semua OPD Minggu depan tanggal 20 Selasa dan Rabu tanggal 22-23 23-24 Siap Sosialisasi ke OPD ya Ya semua OPD itu yang dipanggil itu kesubat keuangan Dan atau kesubatan perjalanan dan keuangan Sama kesubat pegawai dan umum Siap Semua Termasuk lima kedurahan Oke Oke Jan Jajah Jajah Jajah